Intro Oh iya Mbak Marisha Selamat malam Ada mic gak untuk Mbak Marisha Aku kalau ada orang cantikin gak bisa nahan Mbak Marisha mau ngompaiknya Mbak Marisha Mic untuk Mbak Marisha Apa kabar Mbak Marisha? Halo gak keras Halo Halo piye kabarnya mas Apa gimana rahasianya kok bisa cantik Mbak? Ya ramuan Madura sama-sama sampean Oh Dapat dari Madura tayo Wah nge selamat ternyata masih hidup Maturnuan sangat nge Ternyata masih bisa tersenyum Biarlah presiden kita kalau jatuh ditinggal tidur Yang penting warganya masih bisa tersenyum Karena Perancis Kalau kita mau diskusi lebih lanjut bagaimana? Oh yaudah Itu sudah tersedia di seluruh dunia Baik Pemirsa kita lanjutkan acara kita Atas permintaan yang mulia presiden Jancuk Gars Maka kita minta Mbak Marisha Hak Sebagai mantan anggota DPR RI Mbak Marisha yang diminta Mbak Marisha yang diminta Apa? Presiden Republik apa? Enggak saya gak ngomong Oke Sebetulnya ini masalah mengelola respon ya Jadi tanpa harus terlalu menyalahkan atau membetulkan kedua belah pihak Saya mengapresiasi apa yang dilakukan oleh adik-adik dari PPI Anda dari PPI Malaysia ya Anak saya juga dari sana gitu ya Mungkin kenal Kiki, Cikita Tapi Kalau kita bicara mengenai academic approach ya Adinda yang dari Perancis, dari Belanda Ada beberapa terms yang bisa dirujuk Seperti misalnya Kesantunan dalam mengkritik Ada tadi satu kata yang Tadi saya sama Mas Yudi Aduh gimana sih kok Anak kampus ngomongnya seperti itu Contoh misalnya Kalau dalam bahasa Inggris gitu ya Misalnya Sayangnya Atau sayang sekali Unfortunately Jadi bukan sialnya Gak enak tuh Adinda It's not academic gitu ya Didengernya gak enak Juga Nanti jatuhnya jadi nar Jadi api gitu ya Saya dulu pernah di DPR Memang banyak yang kita lakukan juga baik-baik gitu ya Tapi juga memang ada yang Ya gitu deh Yang membok Ya gitu Dan kemudian juga ada yang pergi ke luar negeri Bukan sekedar kunker gitu loh Jadi memang tugas saya dulu di BKSAP Saya wakil ketua Jadi Kok diterap? BKSAP badan kerjasama antarparlemen Kalimat-kalimatnya yang gak jelas Atau saya gak bisa konsentrasi ya Terlalu merdu kali Jadi bisa konsentrasi Sampai biasa kecil-kecil Pak Rizkan juga gak bisa konsentrasi Dia ngomong apa gitu? Berdu banget Jadi terlena Mas Kalau di Madura Sampai yang tak cium Biar pingsan sekalian Silahkan Dia aja kaku aja Gak ada kayak abang saya Kita dengan moyangnya sama ya Oke Tapi intinya satu DPR sendiri memang harus koreksi Bahwa memang ada yang prioritas Ada yang Kurang prioritas Ada yang tidak prioritas Gitu ya Saya tidak ingin bersetujuan Ini perlebihan gak Dibandingkan zaman Atau masa mbak Jadi anggota DPR Kalau Karena ini perlebihan gak? Kalau dari Anggara 2011 2012 ini Lebih dari 100 miliar Harus dibuat matriksnya Harus dibuat matriksnya Bang Karni Dan kemudian juga Kalau kita mengatakan Logo itu penting gak sih? Gitu ya Kita ngeliat lagi Jadi gini Harus ada kriteria Subkriteria gitu loh ya Dan kemudian juga ada klasifikasi Dan kemudian harus ngeliat urgensinya Sejauh mana sih logo Misalnya dibandingkan dengan Ilegal logging Sekarang memang sudah hampir botak Tapi kan tetap masih ada Dan jalan gitu Dan tidak diapak Ilegal mining Misalnya Sama gitu Yang intinya adalah Forum privilegiatum Dalam bahasa latinnya Bahasa disini adalah Mugwigit presiden Ya? Daripada gurus logo Sampai ke depan I think so Gitu ya I buy that argument Gitu loh Nah tapi saya lebih seneng lagi Melihat semangatnya spirit Adik-adik Yang ada disini Gitu ya Yang Ya itu bagi itu apa? Adikku Enggak itu abang-abang Cuman intinya satu bang Kalau ada spirit Untuk memperbaiki Seperti adik-adik PPI Harus di support Tapi tentu harus dengan Kritik juga Bahwa yang mereka lakukan Itu harus pakai Satunan Iya gitu Kata sialnya Harus dibuang Mesti sayangnya Unfortunately Gitu ya Gitu loh Dan kemudian kita melihat juga Kalau misalnya Anda Anda fakultas hukum Yang di Perancis ya Ya kan Kita tahu bahwa Dalam ilmu hukum Yang kita lakukan adalah Content analysis Ya kan Kemudian descriptive analysis Jarang sekali kita pakai Kuantifikasi Kalau tahu Ia itu kualitatif Yang di kuantifikasi Dan kita tahu Bahwa yang namanya kualitatif Gak bisa menjadi Generalisasi Gak akan pernah bisa Itu akan jadi bias Dan kemudian Yang Anda lakukan adalah Case study Kasus yang ada di Perancis Kasus yang ada di Belanda Di Malaysia gak ada kasus Gitu loh Sehingga tidak bisa Dijeneralisasi Bahwa seluruh anggota DPR Dari periode yang seluruhnya Ngacok semuanya Gak bisa Gitu loh Jadi Anda mesti spesifik Local spesifik Spesifik No Anda studi Kasus Perancis Yang satu Studi kasus Belanda Iya kan Tadi begini Mbak Tadi kita juga Jelas spesifik Studi banding Anda tidak menyebutkan Periodisasi Karena dalam sebuah Kalau Akademik Tadi kita nyebut Misalnya studi banding Misalnya No Tahunnya kapan Saya nyebut Studi bandingnya Kasus BHP Tahun Anda tidak menyebut Saya karena belum Tunarungu loh Tidak menengar Oke Tahunnya sekitar tahun 2007 Tidak boleh sekitar Harus definite date And month And year Tahun 2007 bisa dilihat di blog saya Tidak Blog bukan rujukan akademik Bisa dilihat di blog saya Blog is not akademik Dikutip di antara Pada saat itu Pada saat Kunjungan kerja DPR Mengenai Undang-Undang BHP Salah Kunjungan DPR Ke Perancis Tanggal sekian Bulan sekian Tahun sekian Dengan anggota Anu-anu-anu-anu Terhadap